Jadi kecelakaan baru saja terjadi ya pada siang hari ini Rabu 29 Juni 2022 Ke mana kereta api jurusan Cipat Hacianjur Sukabumi ini Menabrak mobil menyeret ya Sampai terseret sekitar 200 meter Berplat nomor D1137AIU Berwarna hitam Apansa dengan kondisi yang Sudah berantakan ya Berada di pinggir selokan Ini petugas kepolisian masih mendatang ini Kondisinya hancur pemisah terseret 200 meter Dengan kondisi bagian belakang juga sudah hancur Sudah diperiksa lah ya Polisian dari Kosek, kecelaku dan saat lantas Ini belum diketahui nih Korbannya Ada Ada korban pemisah Cuma kita belum tahu Berapa korban dari kecelakaan Apinya ya Apinya dikabarkan ada yang Potong ya Dari kecelakaan ini Apansa warna hitam Berplat nomor D1137AIU Ini terseret Kereta api Siliwangi ya Ekonomi ini Kereta api Siliwangi Jurusan Cipat Hacianjur Sukabumi Bu ini arah mana bu keretanya Kecanjur Bu tadi kedengeran gak bu Kayak suara atau apa gitu Dari dalam gak kedengeran apa-apa Pas tabrakan itu gak kedengeran apa-apa Gak ada, gak ada suara gitu Duduknya di tengah berarti ya Duduknya di tengah berarti ya Gerbong ini Gerbong ini ya Cuma tadi mah Kita mau bilang yang udah lama Oh Keseret gitu ya Pas tau-tau baru berhenti gitu Iya, baru berhenti Kebenaran orang Ya kereta mau melanjutkan Kejanganan ini pemirsa Kereta sebentar lagi mau melanjutkan Perjalanan ya Dari Arah Sukabumi menuju Ke Cianjur ini Bentar lagi gak sampai Jadi Kecelakaan disimpang Perlintasan rel Cibodas ya Tanah Jadi keseret Mobil Apansa Berplat nomor D 1137 Ayu Ini sejauh 200 meter pemirsa 200 meter jadi Penumpang dari dalam sudah dievakuasi Polisi dan warga ya Sudah dibawa ke rumah sakit Terdekat ya Belum diketahui Apakah ada Perban jiwa atau tidak Dalam kecelakaan Antara kereta api Siliwangi Jurusan Dari Sukabumi ini Menuju ke Cianjur ya Kereta api Siliwangi Sukabumi menuju ke Cianjur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih